Intro Bintang timnas Malaysia, Savawi Rashid, melancarkan Shayward, celang laga lanjutan penyisian grup B piala AFF 2020. Dia menyebut timnas Indonesia dan Vietnam memiliki kualitas setara dengan Laos. Savawi sendiri menjadi bintang kemenangan 4-0 Malaysia atas Laos di Stadion Bishan, Kamis 9 Desember 2021 lalu. Pemahin Johor Darul Tazim yang sedang dipinjamkan ke klub Liga Portugal, Portimonense itu mencetak hat-trick pada menit ke-7, ke-34, dan ke-86. Kulainnya dicetak Syahrul Saad pada menit ke-78. Malaysia menyisikan dua laga grup B piala AFF 2020 dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Malaysia akan melawan Vietnam pada minggu, 12 Desember 2021. Lalu laga terakhir fase grup melawan Indonesia pada 19 Desember 2021. Pemain yang bisa berposisi sebagai penyerang tengah dan sayap itu menyebut Vietnam dan Indonesia memiliki level yang sama dengan Laos. Dia pun tak khawatir melawan dua tim tersebut. Safawi menyebut tim manapun termasuk Vietnam, Indonesia, dan Laos sama saja. Ia yakin Malaysia bisa melakukan sesuatu, mendapatkan hasil yang baik asal mengikuti instruksi pelatih. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak fokus pada kemenangan individu seorang, namun lebih fokus pada semangat tim. Saat ini Malaysia masih memucagi kelas men sementara grup B dengan perolehan 6 poin. Hasil menyapu dua kemenangan beruntun. Indonesia dan Vietnam, yang sama-sama mengantongi tiga poin, memiliki tabungan satu laga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!